Hai minasan ohayo gozaimasu konichiwa konbang wa o genki desu kah kito genki desu ne Selamat pagi selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman happy nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari happy nihongo bersama saya lagi Rahmat Sensei dan kali ini adalah episode ke-55 dalam materi bahasa Jepang dasar yang ada di happy nihongo dan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal dokkai bahasa Jepang jadi dokkai ini adalah soal reading atau soal bacaan dalam bahasa Jepang jadi tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai pelajarannya Oke minasan ini adalah salah satu contoh soal bacaan dalam bahasa Jepang atau soal dokkai bahasa Jepang judulnya adalah Fujisang atau gunung Fuji nah kita baca sama-sama ya saya bantu Fujisang wo mitakoto ga arimasuka Fujisang wa sanzen nanahyaku nanajuroku metoru de nihongde ichiban takai yama desu shizouka keng to yamanashi keng no aida ni arimas fuyu wa yuki ga fuh te shiro ku narimasu natsu mo yaman no ue ni yuki ga arimas sisi gatsu to hachi gatsu dake Fujisang ni noboru koto ga dekimasu yaman no ue ni yubin kioku ga atte tegami o dashi tari denwa o kaketari suru koto ga dekimasu natsu to aki i tenki no asa Fujisang wa akaku narimasu totemo kire desu kara nihongjing wa sashi no totari e wo kaitari shimasu nah kemudian soal dokkai bahasa Jepangnya adalah untuk bacaan tersebut yang nomor satu ada Fuji sang wa sekaide ichiban takai yama desu ka nah artinya apakah gunung Fuji adalah gunung yang paling tinggi di dunia kemudian yang nomor dua natsu wa fuji sang de yuki o miurkoto ga dekimasu ka nah kemudian artinya apakah pada musim panas kita bisa melihat salju di gunung Fuji nah seperti itu ya jadi ada dua pertanyaan apakah gunung Fuji gunung tertinggi di dunia dan apakah pada musim panas kita bisa melihat salju di gunung Fuji nah itu dua pertanyaan untuk bacaan tersebut coba kita bahas ya ke slide berikutnya kita balik lagi ke soal bacaan tersebut mari kita cek nah kalau teman-teman analisa secara baik-baik pada bagian awal kalimat di kalimat kedua ya ini kita sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan nomor satu apakah gunung Fuji gunung tertinggi di dunia nah jawabannya tentu saja bukan ya karena di kalimat kedua di bacaan ini kita sudah bisa tahu jawabannya Fuji sang wa Fuji sang wa mitakoto ga arimasuka apakah pernah melihat gunung Fuji nah kemudian Fuji sang wa sang zeng nanahyaku nanajurukume toru de nah ini dia nihong de ichibang takai yamades nah disitu sudah ditekankan ya nihong de ichibang takai yamades gunung Fuji ketinggiannya adalah 3776 meter di atas permukaan laut ya nah kemudian lanjutan kalimatnya adalah nihong de ichibang takai yamades dan gunung Fuji adalah gunung yang paling tinggi di Jepang nah jadi bukan di dunia ya tapi gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang nihong de ichibang takai yamades ini adalah kunci jawabannya ya nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa melihat salju pada saat musim panas di gunung Fuji nah jawaban tersebut bisa kita lihat di kalimat ke 3, 4, 5 di kalimat ke 6 berarti yang sesudah fuywa yukiga fute shiroku narimasu berarti kan pada saat musim dingin turun salju dan gunung Fuji menjadi putih ya seperti itu atau penuh dengan salju lah intinya nah sesudah kalimat itu ada kata-kata natsumo yamono ue ni yukiga arimasu nah jadi pada saat musim panas pun natsumo natsumo musim panas ya yamono ue ni nah itu artinya pada atas gunung atau di atas gunung yukiga arimasu nah itu sudah menjadi kunci jawabannya ya yukiga arimasu ada salju di atas gunung seperti itu jadi pada saat musim panas pun yamono ue ni yukiga arimasu ada salju di atas gunung jadi pada bagian atas gunung Fuji itu masih diselimuti salju ya jadi meskipun di musim panas tapi di gunung Fuji pada bagian atasnya masih diselimuti salju jadi pertanyaannya apakah kita bisa melihat salju pada musim panas di gunung Fuji tersebut tentu saja tentu saja jawabannya bisa karena kita bisa lihat di kalimat yang ke-6 ini natsumo yamono ue ni yukiga arimasu pada saat musim panas pun ada salju di atas gunung seperti itu ya oke teman-teman mungkin untuk pembahasan dokkai dalam latihan kali ini latihan dokkai bahasa jepang kali ini cukup sampai disini saja dan semoga latihan dokkai kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan berguna untuk pembelajaran bahasa jepang tentunya baik teman-teman apabila ada kekurangan dalam pembelajaran bahasa jepang dasar 1 yang ada di HP Nihongo teman-teman silahkan tuliskan saran dan kritik di kolom komentar dan juga apabila ada pertanyaan teman-teman juga silahkan tuliskan di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube HP Nihongo dengan cara like, komen, share yang banyak dan juga subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya dan agar saya juga menjadi semakin semangat untuk membuat konten-konten bahasa jepang maupun konten-konten yang lainnya dan kalau begitu saya rahmat sensei pamit これで終わりです 日本語の勉強 日本語の勉強 頑張ってください この動画を見てくれて 本当にありがとうございました じゃあ次の動画で また会いましょう selamat menikmati selamat menikmati